Intro Untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat yang kurang mampu, pemerintah berencana menaikkan anggaran program keluarga harapan atau PKH menjadi dua kali lipat pada tahun 2019. Anggaran PKH sebelumnya sebesar 17 triliun akan menjadi 31 triliun rupiah. Berdasarkan hasil survei, badan pusat statistik dan lembaga lainnya, program keluarga harapan atau PKH merupakan program sosial yang paling efektif menekan angka kemiskinan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendukung rencana pemerintah yang akan menaikkan anggaran program keluarga harapan. Marwan juga meminta pemerintah mengkoreksi kembali data penerima PKH karena masih banyak penerima PKH yang tidak sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah. Maka kalau itu dilakukan evaluasi data yang baik, sebetulnya masih bisa dilakukan penghematan. Sekalipun Komisi 8 setuju dengan penambahan anggaran dan penambahan jumlah penerima, karena itu bagian dari jaring pengaman kita tentang kondisi sosial, maka kita mengejar kemarin apa yang disebut dengan perbaikan data dan anggarannya sudah ada. Anggota Komisi 8 DPR RI Asli Haidir juga mendukung rencana pemerintah yang akan menaikkan anggaran program keluarga harapan. Namun dengan catatan, harus ada perbaikan data penerima PKH karena selama ini penerima PKH tidak sesuai. Yang perlu sekali diperhatikan oleh para pelaksana, betul-betul memonitor dan menjaga dan mengawasi kepada petugas-petugas yang telah diberikan amanah. Dari Gedul Nusantara 2 DPR RI, Andri, TVR Parlemen melaporkan.